Pemirsa luas panen padi di Provinsi Jambi mengalami penurunan. Tercatat dengan angka sementara di tahun 2022 sebesar 63,76 ribu hektare dibandingkan tahun 2021 sebesar 64,41 ribu hektare. Turun sekitar 0,65 ribu hektare atau sebesar 1,01 persen. Produksi padi diperoleh dengan mengalihkan luas panen sawah dan produktivitas. Luas panen sendiri didapatkan dari hasil verifikasi luas lahan baku sawah menggunakan dua metode, yakni kerangka sampel area, sedangkan produktivitas diperoleh dari survei pertanian dengan menggunakan metode ubinan. Luas bahan baku sawah bersumber dari keputusan Menteri tentang penetapan luas lahan baku sawah secara nasional tahun 2019 seluas 7,463,948 hektare. Sedangkan luas lahan baku sawah di Provinsi Jambi tahun 2019 seluas 68,349 hektare. Tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, luas panen padi di Provinsi Jambi mengalami penurunan. Dengan angka sementara di tahun 2022 sebesar 63,76 ribu hektare dibandingkan tahun 2021 sebesar 64,41 ribu hektare. Turun sekitar 0,65 ribu hektare atau sebesar 1,01 persen. Realisasi luas panen padi Januari sampai September 2022 mengalami penurunan sebesar 12,74 persen dibandingkan Januari hingga September 2021. Hal ini disebabkan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada bulan Mei 2022. Potensi luas panen padi Oktober sampai Desember 2022 diperkirakan sebesar 19,8 ribu hektare. Dan potensi tiga bulan ke depan perlu dijaga agar tidak terjadi penurunan yang signifikan. Iqbal Cik TV melaporkan